Tim Resmob Polda Metro Jaya menangkap dua orang pembobol Kartu Anjungan Tunai Mandiri. Keduanya tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten setelah ditangkap di Sidoarjo dan Malang, Jawa Timur. Dua pelaku pembobol Kartu Anjungan Tunai Mandiri, AIS dan RH digelandang petugas Resmob Polda Metro Jaya saat tiba di Terminal Kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Penangkapan pelaku berawal dari laporan nasabah bank yang kehilangan dana di Kartu ATM sebesar 300 juta rupiah. Kasup Dit Resmob Polda Metro Jaya mengatakan aksi kejahatan dilakukan sejak tahun 2013. Sebelumnya pelaku pernah mendekam di sel tahanan Polda Jatim dan baru keluar tahanan pada bulan Mei lalu. Kini pihak kepolisian masih mengejar salah satu pelaku yang masih kabur. Dari hasil interogasi awal kami mendalami bahwa kegiatan skimming yang dilakukan dari dua tersangka ini sudah beraksi dari 2013. Salah satu tersangka ini merupakan residivis yang sudah ditahan di Polda Jatim dan baru keluar di bulan 5 kemarin. Nah sekarang Terima kasih.